Intro Warta Radio Kota Santri Bawaslu utamakan prokes dalam pengawasan Mitra Radio Kota Santri Bawaslu Kabupaten Pekalongan utamakan protokol kesehatan dalam melaksanakan pengawasan tiap tahapan pilkada 2020 yang dijalankan segenap jacaranya Hal tersebut dikemukakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan Divisi Organisasi dan SDM Nur Anis Kurlia saat menggelar rapi tes kedua di RSUD Kajen Senin 19 Oktober lalu Menurut Koordinator Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Pekalongan mulai dari pengawas desa, pengawas kecamatan beserta staff, mereka semuanya wajib untuk mengikuti rapi tes tersebut dan difasilitasi alat pelindung diri saat berkegiatan Langkah yang diambil untuk jajaran pengawas pilkada tersebut merupakan upaya Bawaslu dalam menegakkan protokol kesehatan di masa COVID-19 pada pelaksanaan pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan yang berlaku Ini rapi tes yang kedua mesial untuk jajaran Bawaslu kali ini total 461 ini dimulai dari Bawaslu Kabupaten Sekretariatnya, kemudian Panwaslu Bersamatan dan Sekretariatnya terus Panwaslu Desa se-Kabupaten Pekalongan ini total 461 karena ini tahapan sudah mulai padat selain kita sering, pengawas itu sering berinteraksi kepada masyarakat maka selain itu juga tugas pengawas itu salah satunya mengawasi petokol kesehatan jadi ini karena tugas pengawas itu mengawasi petokol kesehatannya maka kami pastikan memastikan bahwa jajaran pengawas juga harus sehat atau tidak ada virus COVID-nya Kalau untuk alat pelindung diri, untuk para tugas Panwas seperti apa Bu? Kita sudah sediakan semua dan sudah kita distribusikan ke seluruh jajaran panwas berupa masker, kemudian visel, kemudian handphone buzzer, dan vitamin Dijelaskan jajaran Bawaslu saat ini banyak berinteraksi dengan masyarakat karena saat ini mengawasi tahapan sosialisasi DPS yang dilakukan oleh jajaran KPU dan tahapan-tahapan pilkada lainnya sehingga kesehatan para pengawas perlu dipastikan agar tidak menimbulkan masalah penularan COVID-19 Lebih lanjut, Anies menambahkan, jika pada rapi tes tersebut ditemukan hasil reaktif maka Bawaslu akan segera berkoordinasi kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut Sementara seluruh personil Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang mengikuti rapi tes berjumlah 400-an personil yang tersebar di 285 desa, 19 kecamatan, sekabupaten Pekalongan Meliputi Komisioner Bawaslu dan Sekretariat, Panwascam dan Sekretariat Pengawas Desa dan Kelurahan Wiftahuddin Harun menggabarkan untuk Mitra Radio Kota Santri Nantikan Warta Radio Kota Santri Hanya di 96,4 FM